selamat menikmati kayaan tadi, hendak tidur saya hendak tidur, saya hendak makan saya hendak pergi ke Jepang hendak pergi ke Indonesia hendak pergi bermain dan lain sebagainya yuk, mulai aja belajar yang pertama rumpus itu simple banget kalian cuma tinggal tambah kata kerja bentuk kamus ditambah tsumori kata kerja kamus tambah tsumori yang artinya hendak melakukan kata kerja contoh oh iya, buat kalian yang belum tau apa itu kata kerja bentuk kamus selanjutnya yuki bakalan buat video yang lengkap tentang kata kerja kamus yah, jadi ditunggu tapi untuk sekarang yuki cuma bakal ngejelasin secara simple doang kata kerja kamus itu adalah kata kerja paling dasar dalam bahasa Jepang yang yang ada di kamus gimana maksudnya ya kayak gini loh misal, kalian tau kata kerja tabemas yang berarti makan tapi kalau kalian cari di kamus kalau kalian cari di kamus kata tabemas itu gak ada gak akal bakalan ketemu ya gitu makanya kalian harus tau bentuk kamusnya dulu karena bentuk kamusnya itu bakalan dirubah apa ya bisa bisa diubah dari dan bisa diubah menjadi bentuk yang lain lagi seperti bentuk emas bentuk negatifnya bentuk lampau dan lain sebagainya jadi intinya kayak gitu dan semua bentuk kamus itu akhirnya u contoh tabelu neru iku u itu kalau kalian mau misalnya nih mau cari kata kerja apa ya kata kerja iku yang artinya pergi kalau kalian cari di kamus kata kerja pergi itu gak ada ikimasu tapi iku jadi semuanya itu bentuk kamus doang itu bentuk dasarnya ya nah jadi balik lagi ke apa ya material yang tadi bentuk kamus ditambah sumori artinya hendak melakukan kata kerja contoh hendak makan tabelu bentuk kamus makan itu tabelu bentuk sopanya tabemas gitu tapi kalau hendak makan kata kerja kamus ditambah tsumori tabelu tabelu tsumori kalian bisa tambah-tambah subjek atau apanya gitu contoh saya hendak makan ramen ramen o tabelu tsumori tsumori gitu ya ya datam ya ya ちょっと nyan ni watashi no paso kong wa kore jatakara atarashi paso kong wo kau tsumori Wattashi no pasokon wa kualicata kara atarashi pasokon wo kau tsumori Yang artinya, wattashi no pasokon Yang artinya, kita pakai satu-satunya Wattashi no Wattashi Di subjeknya, wattashi bisa diantik Wattashi no pasokon Wattashi no pasokon Wattashi no Partikel kepemilikan Dan itu Terus kita anu Ayu panas itu semua Misalnya contohnya kayak tadi nih Watashi no pasoko wa kuarechata kara Atarashi pasoko wo kau sumori Kita terjemahin satu-satu Watashi no pasoko Watashi saya no partikel no untuk kepemilikan Watashi no pasoko Itu dari kata personal computer Tapi Karena masuk ke Jepang Jadinya pasoko Personal computer Pasokong Itu kayak PC Komputer ya Watashi no pasokong Komputer saya Itu No itu untuk menjelaskan kepemilikan Ingat ya teman-teman ya Watashi no pasoko wa Contohnya Kayak kalimat tadi Watashi no pasoko wa kuarechata kara Atarashi pasoko wa kau sumori Itu kalau kita artiin satu-satu kayak gini Watashi no Watashi no itu Watashi itu subjeknya No itu partikel untuk menyatakan kepemilikan Watashi no pasoko Pasokong 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 itu berasal dari kata personal computer Atau PC Bisa diartiin komputer Makanya Watashi no pasoko Komputer saya Wah kuarechata kara Kuarechata Itu artinya rusak Tapi karena bentuk ta Jadinya sudah rusak Kara Itu bisa diartiin karena Jadi kalau kita artiin Watashi no pasokong wa kuarechata Kara Karena Komputer saya sudah rusak Atarashi Atarashi itu baru Atarashi no pasokong Komputer baru Atarashi no pasokongu Kautsumori Saya Kautsumori itu Apa ya Bermaksud Membeli Tidak bermaksud Membeli Atarashi pasokongu Kautsumori Saya Bermaksud Bermaksud Membeli Komputer baru Atarashi itu baru Pasokong itu komputer Gitu teman-teman Atarashi pasokongu Kautsumori Itu bentuk Positifnya ya Gimana kalau bentuk negatif Gampang banget Tinggal ditambahin Tsumori wa nai Atau bentuk sopanya Tsumori wa arimasen Contoh Misalkan tidak Bermaksud Membeli Komputer Misalkan Atarashi pasokongu Kautsumori wa nai Atau bisa juga Atarashi Atarashi pasokongu Kautsumori wa arimasen Itu juga Itu bentuk Lebih sopat Dari Wa nai Itu aja ya Teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Juga ya Terima kasih Bye bye